Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makrohnya sembayang, yang mana makrohnya sembayang dibagi jadi empat yang pertama makrohnya sembayang dilihat daripada tempatnya, sudah kita bahas yang kedua makrohnya sembayang dalam keadaan orang-orangnya sembayang, mana saja yang kemudian makroh nah ini malam hari ini akan kita bahas, yang ketiga makroh dilihat daripada yang bertentangan dengan sunnah-sunnah yang sudah disunahkan dalam sembayang yang keempat makrohnya sembayang daripada perbuatannya ya kita lanjutkan, jadi makrohnya sembayang dilihat daripada keadaannya orang yang sembayang kapan saja pian makroh daripada beberapa keadaan ini jadi makroh keadaan orang yang sudah dalam keadaan sembayang banyak ini ada 16, ini banyak orang tidak tahu pada beberapa keadaan ketika mereka sembayang dalam keadaan 16 ini hukumnya makroh yang pertama orang yang sembayang yang menahan bekami nah, menahan kencing itu hukumnya makroh kena kita sebutkan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya yang kedua as-salatu ha-kiban yaitu orang yang sembayang yang menahan al-kha'itah yaitu bi'abih bahirap makroh juga yang ketiga as-salatu khazikon wa huwa alladhi yudafir riha orang yang sembayang menahan kantut makroh juga kantut ditahan yang keempat as-salatu ha-kiban yaitu wa huwa alladhi yudafir baula wal-kha'itah yaitu orang yang sembayang menahan makami dan ba-ibih-abih bahirap yang kelima as-salatu ta'ikon lit-ta'amil khadiri in waz'al-waktu orang yang sembayang dihadapan makanan sudah disiapkan sementaranya inyak amat sangat berhasrat handak makan handak minum itu juga hukumnya makroh ketika apa waktu masih luas bisa inyak makan dulu minum dahulu itu juga makroh nah coba apa hikmahnya kenapa kita dimakrohkan di dalam kita bahas lima saja dulu di dalam lima keadaan di atas yaitu yaitu tadi yang menahan bekamih yang menahan ba-ibih yang menahan dari kantot atau menahan kedua-duanya yaitu ba-ibih lapun bekamih tadi jelasnya orang tersebut tidak memungkinkan bisa memberi haknya rukun-rukun sembahyang apalagi yang aranya khusuk apalagi yang aranya hadir hati mustahil begitu pula lapar haus lima itu makanan minuman sudah disiapakan artinya waktu masih luas juga ini masih bisa makan nah kayak apa anda kemana sama inna sanati manusia nah matanya aku bayang-bayang karena lima itu mungkin itu kacau karena kemudian nahan-nahan tadi lagi kemudian handak makan handak minum nah karena bingung bingung misalnya apa nah bingung apa kemudian yang dibaca karena mengandak rukun-rukun lain tempatnya ketika rucu ruku bahwa kecapat teh ini apa ini nah ini lima itu bingung rukaatnya oh tiga empat nah nah itu semuanya ada sebab sebabnya nah pak bu nah oleh karena itu sampai dikatakan nah ini pak bu ya dikatakan bahkan hukumnya sunnah orang tersebut ya membebaskan daripada hal-hal yang mengganjal tadi semuanya tadi menahan kami menahan kentut menahan baik abih nah lapar dahaganya dilaksanakan dulu apa-apa yang perluinya nah supaya kadang ada apa kadang ada gangguan kadang ada ganjalan dan sembahyangnya ya nah sampai disebutkan juga wa'in fatad khul jama'atuh meskipun inya kehilangan sembahyang berjama'ah ya Allah lihat pak bu bahkan ada pendapat yang lain lagi menurut Imam Qadi Husin kila yustahabu anna yusul yakadalik ya bahkan inya sepatutnya disunnahkan ya disunnahkan jualannya sampai inya tuntung juga semuanya kemudian daripada apa yang jadi inya hajatkan ya wa'in fatad waktuh meskipun sudah keluar waktu sembahyang innalillah kenapa bu pak ya sampai sidin mengatakan seperti itu yaitu kodi pendapatnya seorang alim namanya kodi Husin idantaha mudafat al-akbas idadaha khusuk lantasi sholatuh menurut Imam Qadi Husin disini apa artinya sembahyang seandainya cuma sekedar menggugurkan kewajiban tanpa adanya ruh pengabdian kehusukan kehadiran hati jika menghadap Tuhan sampai seperti itu pentingnya kita untuk khusuk nah ini coba film perhatikan disini berapa banyak orang ada-ada kemudian disini kendala-kendala yang lalu sebutkan tadi itu sembahyang juga masih asal-asalan pentingnya khusuk sampai keluar jadi jamaah sampai yang kedua ulama ada yang mengatakan keluar waktu yang penting khusuk tumak ninah hadir hati bisa kemudian apalagi merasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala ketika baik ibadah ini pentingnya kita sembahyang untuk menghadirkan hati sebagaimana Quran mengatakan apa jara Allah dalam Quran sungguh beruntung orang-orang beriman yang mana mereka dalam sembahyangnya dalam keadaan khusuk berarti merugi orang yang beriman yang sembahyangnya kada khusuk kembalikannya artinya nah nah yang jadi pertanyaan wajah ini belum takonkan kayak apa yang sembahyang sudah khusuk kah sudah khusuk kah sudah khusuk kah nah ini ada kendala seperti ini aja nah sampai direlakan dikorbankan sembahyang berjamaah bahkan Al-Qadi Hussein mengatakan meskipun keluarga yang penting ikam khusuk khusuk itu penting khusuk itu penting ada apa memuji Allah masuk di kehadir Allah ada tata keramah ada tata supan dilihat diawasi ini sesembahan bahasa kita Pak Biyan mau menjelungkan sesembahan pemberian lawan atasan atasan puas bagus Biyan dapat balasan yang bagus bujir apa kata bujir apa kata nih Biyan menjelungi presiden adoraja bagus adabnya tata keramahnya perkataannya sopan satunya pemujaannya pemujiannya puas raja dibalas dengan lebih baik tapi mon Piyan asal-asalan panderanya kata sopan dapat apa Biyan dapat apa kira-kira dapat hukuman jernya si ayat pelecehan jernya Tuhan apa sang raja ini kayak apa misalnya menghadap apa Allah Ta'ala menghadap atasan you can see pakai kaos you can see yang kelihatan ini cuman itu pakai celana handap kayak apa wah nih nah ini ini banyak orang kadang sadar kadang mengkaitkan seperti itu la ilaha ilallah jelas lah paham lah kita-kira nah ini makanya disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad s.a.w ini ini hadis didebarkan daripada Syiti Aisyah radiyallahu anha sami'tu Rasulullah s.a.w yakul la yusalli ahadukum bi khadrati ta'am ya jangan kalian sembahyang salah seorang diandalkan sembahyang ketika ada kemudian dihadapannya makanan yang sementara ini lagi lapar dahaga makanankan minuman masih ada waktu ya nah gak ada manusia kita laksanakan dulu makan dulu minum dulu sampai tenang mantap besok tau adab nah gitu jadi pak bu ini diharapkan lawan Nabi bihan jika menghadirkan lawan ta'ala itu yang sempurna yang optimal jangan nanggung jangan pas-pasan ibadah itu gitu jangan asal mengguguran kewajiban yang sempurna makan dulu minum dulu bekam itu dulu biaw dulu apa lagi kantor dulu ayo rasakan sudah nah adab dengan yang paling sempurna paling maksimal paling luar biasa nah itu caranya satu aham walahuwa yudafi'ul ahbatain jangan juga salah seorang diantara kesembahyang sementara menahan daripada kami maupun BAB tadi sampai dalam kesempatan lain Nabi Muhammad mengatakan la solatah artinya disini la solatah tidak sempurna la solatah kamilah bihadrati ta'am ketika ada kemudian disitu makanan sementara dia lapar dia menahan walahuwa yudafi'ul ahbatain ketika ia menahan daripada kami maupun BAB kadak sempurna sembahyang mengkadak sempurna pahalanya kadak sempurna mengurangi pahala karena hukumnya mak makru dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan sementara disitu dikumandangkan mulai dulu dengan makan jangan kemudian buru-buru sembahyang hingga sudah tuntung makanan baru sembahyang baru isa baru isa subhanallah jelas jelas kira-kira daripada pentingnya khusus supaya yang sempurna jangan nanggung ketika beribadah ingat ibadah yang bagus sesembahan yang bagus balasannya lebih bagus Allah maha kaya munasalah asalah kadak dapat pahala dapat hukuman nah idaha alhamdulillah alhamdulillah Rasulullah s.a.w. nah ini mungkin orang kadak belajar bahasa Arab kadak ngerti pak harukat bahasa Arab ya asya isya asya akhirnya pagi fatah asya makan makan malam isya kakikasro tulisannya sama itu bahasa Arab mungkin kadak mengerti bisa salah artinya nah ini nah itu luar biasa ini jauh sekedar bahasa nah itu pantangan-pantangan ketika pian sembahyang nah itu ulangi lagi mungkin ada yang hebat datang menahan kami menahan BAB menahan kantut menahan kedua-duanya bekal yang belum BAB dan ketika dihadapan makanan minuman sementara ini lagi hasrat makan minum karena itu semuanya akan mengganggu dalam sembahyangnya sehingga menghilangkan kehusuannya menghilangkan tumakninanya menghilangkan daripada kehadiran hatinya sehingga kadak sempurna di dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala nah ini jadi jangan sampai tahan-tahan laksanakan nah daripada pentingnya sembahyang supaya kita khusuk ya dan kemudian bisa hadir hati supaya kita sempurna di dalam mengabdi dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala ya apalagi Ibu Pak yang perlu pian ketahui lagi sembahyang yang hukumnya makruh keadaan pian ketika sembahyang hukumnya makruh selain yang lima ini ya kita baca lagi ya yaitu as-salatu khudbanan sembahyang dalam keadaan marah bisa kemudian memamai orang kah mekelahi kah kurhajar bang sabana ini Allah Allah ya Allah ini ini jadi maksudnya maksudnya gimana Beb tenangkan dulu diri pihan makanya Nabi M.A.S. ketika marah dianjurkan ketika pihan berdiri disunahkan duduk menduduk masih ada marah berabah mohon masih berapa masih marah ambil wuduk ini kadang mohon dari goreng langsung duduk berdiri kebalik nah ini ditenangkan mana parang lu parang lagi kayak apa ini nah ini bapak tenangkan makruh hukumnya yang dalam keadaan masih ada amarah amarah itu yang bakar api setan jangan ini kadang ngaji kan kadang ngerti oh makruh nah nah menangkan ya redam amarah dulu bihan hadat mengabdi memuja jadi yang sempurna jangan nanggung-nanggung kemudian yang ketujuk yang ketujuk apa lagi bihan yang kemudian makruh sembahyang assolatu mutabi'an yaitu sembahyang mutabi'an mutabi'an ini seperti ini seperti orang yang pakai kain ikhram haji atau umrah jadi pakaiannya kebukaan nih bahunya alhamdulillah seperti ini ini anggap aja ambil tidak ada baju miring pahamlah kelihatan ini jika pian pakai sembahyang kebuka seperti orang bahaji makruh dikesembahyang alhamdulillah makruh begitu pula pian misalnya pakai serban serban pian pian begini kan makruh jelas jelas artinya segala sesuatu ada pada tempatnya masing-masing jika perhatikan seperti ini kan sembahyang itu kan dianjurkan kita rapih bersih limba itu sopan jadi seperti itu kan lain ibadah haji kan lain tapi tau lah kenapa haji itu kalau disunahkan pakai kain ikhram modennya seperti ini ternyata ulun pernah baca kitab Imam Khazali menyebutkan dengan pakaian ikhram seperti itu dikelihatkan bahu yang mana kemudian ketika kita tawaf mungkin saya kadang-kadang ada lari-lari kecil itu sebagai su'of tau su'of pamer kekuatan jadi misalnya untuk musuh-musuh supaya tahu nah aduh kau muslimin gagak-gagak nah lari-lari nah banyak kompak bersatu untuk menakuti kaum musrikin jadi istilahnya ada strategi juga Nabi dilihat kompaknya kaum muslimin gagak-gagak lari-lari macam-macam kita habis itu ada tempatnya ada hikmahnya ketika sembahyang lain lagi masa Allah taklah mau pamer kekuatan taklah pamer kekuatan gimana kekuatan apa kita paham lah ada hikmahnya makanya ketika sembahyang hukumnya malah makroh jelas lah kita diharapkan sembahyang tawaduk rendah hati masa hina masa lemah jangan tunjukkan kekuatan Allah di lawan gimana jelas jelas kira-kira jelas kira-kira nah makanya ada kemudian jasa istiroha atau jasa istiroha malam kan sudah jelaskan kan kita bangun dari sujud itu disunahkan Allahu Akbar duduk sejenak duduk sejenak mbak itu berdiri lagi apa pakai tangannya ini kan menunjukkan lemah jangan seperti ini makro ini pak wah makro ini kenapa wah kuat nih masih bagus makro jadi ada nah itu menunjukkan lemah hina ada berdaya sunah jelas lah makanya dipakaian seperti itu makro jelas lah supahmi lah la ilaha illallah hamadur rasul lelah ya kemudian apa lagi sumpah yang ya yang keadaannya makro ya as-salatu ya na'isan sholat dalam keadaan ngantuk la ilaha illallah ya ngantuk nah ini kan bu pak ada hikmannya juga artinya pian itu ibadah atur waktu pian sembahyang tadi sudah jelaskan sesembahan sesembahan pada Allah jangan pian asal-asalan pakaiannya kondisinya marah menahan macam-macam begitu pula ketika pian menghadap pada Allah jadi atur waktunya ada istirahat pian misalnya anak sembahyang subuh subuh yang dulu supaya bangkit segar nyaman ibadah itu pak jadi Islam mengajari apa disini disiplin disiplin seperti waktu istirahat istirahat makanya Nabi Ma'ud-Isa mengatakan segala sesuatu itu ada haknya beri hak masing-masing haknya mata itu ada istirahatnya muring otak badan kalian bini kalian ada haknya jangan semau gue orang kadang memberikan haknya ngara-ngara bolim bolim itu apa kadang adil kelewatan bukan pada tempatnya nah ini tadi menghadap Allah Ta'ala jangan asal jangan sembahyang makanya makrukan orang sembahyang dalam keadaan ngantuk apa hadisnya Ibu Bapak sekalian Allah Ta'ala tukrohu solatu fi halatin nu'as as-sadid ngantuk yang luar biasa alladiyah yaitu dikhawatirkan ngarahnya orang ngantuk kenainya bisa lupa sudah baca sudah baca berapa rukat ngantuk orang ngantuk ya Bapak La ilah illallah dan kemudian apa lagi ada mudob di kira'a kadapas bacaannya apa hadis Nabi Muhammad s.a.w ya berkaitan dengan kemudian orang yang ngantuk kemudian hukumnya makruh jika ada salah seorang diantara kira'an ngantuk wahua yusollih sementara dia dalam keadaan sembahyang falyirgut hendaklah dia guring hatta yadhaba anhu naum hingga hilang itu yang namanya kemudian ngantuk fa'inna ahadukum idha s.a.w wahu na'isun karena jika ada salah seorang diantara kalian sembahyang dalam kadang ngantuk la'allahu yirhabu bisa jadi dia kemudian tak tahu apa yang dia baca timba itu beristikbar s.a.w 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 nah akhirnya kemudian menyalahkan dirinya oh kenapa aku ini oh kenapa kan sering ngomong-ngomong dirinya apa ini s.a.w nanti bisa menjelaskan seperti itu berdetailnya dalam hadis yang lain jangan sampai ikan mengatakan ha 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 hilangkan karena apa tanah up itu itu setan makanya dianjurkan kita menutup setan mengerjanya sehingga membuat ketawa setan setan ketawa melihat ikan seperti itu nah yang jadi ketawa-ketawa siapa malekat Allah Ta'ala jadi sedih apa ini kayak itu kan kalau membuat ketawa setan kan berhasil setan hmm penainya kayak ini sembahyangnya hmm karena ada tata keramanya lawan Tuhannya nah itu Pak sampai disitu adabnya etikanya jelas lah kira-kira paham lah keadaan-keadaan orang yang sembahyang dalamkan hukumnya makro karena banyak orang tidak tahu minggu lalu sudah kita bahas masalah tempat-tempat kita dimakro kan sembahyang oke biar sebesting sepuding kita selesakan ya selanjutnya apa lagi yang ke sepuluh sembahyang menggunakan penutup di montung lawan hidung masalah kita masker masker itu makro nah menutup nah ini bagi sepuluh misalnya pengen sabut tangan lah diikat makro itu itu bagi yang laki pesan yang lakian tapi Pak perlu pengen ketahui mon seandainya disitu memang ada wabah ke apa lain acara karena memang ada sesuatu yang datang paham lah nah mon seandainya ini aman-aman aja kadang ada penyakit kadang ada wabah kadang ada asap misalnya gitu kadang ada debu debu yang masuknya luar biasa masuk nah hasilnya dalam agama islam dianjurkan ini kan misalnya dorurat ya dianjurkan untuk melindungi menjaga kesalah keselamatan dadirnya apa Al-Quran wa ta'ala mufiman wa natulku bi-aidikum ilah tahdukah jangan ceburkan diri kalian dalam kebinasaan jelas lah nah ini seandainya kadang ada masalah ya pakai penutup itu hukumnya makroh alah nah sementara ya wa mutanak kiban dilmar ati bagi binian sembahyang pakai cadar tutup semuanya makroh namun di luar sembahyang kadang ma masalah jelas jelas lah kira-kira nah ini sampai juga akhirnya masker lah ada masker juga nah ini masa menghadap Allah Ta'ala ditutup-tutup kayak apa bahasa kita kan gitu berarti kayaknya melecehkan Allah Ta'ala harusnya kan senang dilihat dipandang Allah Ta'ala oh ini kamu hanya oh mas didi kayak ini kan itu manis kan kayak gini senang ketutupan gak tahu ini mau sembunyi-sembunyi ini alah itu alah familiar malaikat bisa melihatkan oh ini orang rajin toat ibadat sembahyang bagus tahu alah itu dari jadi bahasa kita identitas kita diketahui model kita nah husuk kita limbah itu apa yang kesebelas sembahyang maksuf ras jadi kepalanya terbuka artinya apa kada bekopya nah makro nah limbah itu wal mangkip apa mangkip ini nah mangkip ini ini apa ini apa ini punda ya jadi terbuka artinya mungkin bahasa kita pakai tapi aja nah bukan jurnya batasnya urut laki-laki kan lintuhut dan pusat jadi kan apa baju nah ini pak lihat kira-kira monpian menghadap atasan wanika gitu lihat pak pak tata kerama itu ada ini orang jurnya batasannya kan lintuhut bosan ikam ini tarzan ingat pak bu kadar pian dekat dan jauh pian mulia kadak itu bisa diketahui perilaku pian ketika melakukan ibadah pulangin lagi ya pulangin lagi ya pian ingin tahu pian ini dicintai apakah ada lontal pian ingin tahu pian ini parak apa jauh lontal pian dimuliakan apakah dimuliakan lontal pian bisa ketahui seseorang itu ya apabila i nya di dalam perilakunya hubungannya ketika menggauhi toat ibadah lawan Tuhannya jika i nya ketika anak toat ibadah kadang mau nanggung-nanggung pakaiannya kondisinya bajunya nah apalagi hadir hatinya khusunya pengagungannya pengulian nah berarti pian mulia di sisi Allah Tuhan pian deket Allah Tuhan pian dicintai Allah Tuhan tapi mon asal-asalan limbah itu apa lagi kadang ada perhatian limbah itu kadang ada supan santun berarti pian bukan siapa-siapa jauh kadang dipandang dan kadang dimuliakan makanya Allah Tuhan mengatakan dalam Al-Quran barang siapa yang bisa mengagungkan siar-siarnya Allah berarti hati orang tersebut ada takwa di dalam hatinya berarti kadang bisa mengagungkan siar-siar ini berarti kadang ada takwa itu pengakuan saja meskipun dia mengatakan yang penting di sini hatinya ingat Pak Bu pian sebelum berbuat sesuatu itu pastinya kan ada di sini karena ini apa lahir ini pian berpander bergerak cerminan hati pian jelas lah jelas banget belum mau takut pian pian sebelum berpander ada di mana dulu pian sebelum bersikap ada di mana dulu hati lah itulah pian jadi mau kualitasnya orang itu gampang orang ini kayak apa kualitasnya pintar apa kata pintar ramah apa kata ramah baik apa kata lihat hari-harinya sikapnya berlakunya pandirannya tahu itu cerminan jelas lah jelas lah siapa saja yang mengagungkan memuliakan itu semuanya takwa jelas paham nah ini paham as-salatu sembahyang pakai pakaian pakai kopya tapi di pundaknya tidak ada sesuatu artinya apa tidak pakai serban jadi disunakan jadi disunakan pundak kita ada sesuatu nah ini yang bujir pakai gini bukan yang gini ini boleh kanan boleh kiri terserapian nah pundaknya ada sesuatu nabi pakai ini pak alhamdulillah alhamdulillah bukan diganteng gini alhamdulillah ketika sampai gini atik atik kita hanya pundak alhamdulillah alhamdulillah ya macam-macam orang mengatakan ada kanan kanan nah itu alhamdulillah 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 yang ketiga belas as-salatu fisawbin fihi tasawiru awsai'in yulhihi sembahyang menggunakan pakaian yang ada gambar-gambarnya ada motif-motifnya atau sesuatu yang membuat orang nah wih bagusnya betik kris nih nah bagus nah begitu pula orang lain melihat ya Allah nah makro ini malah ada tapi misalnya gitu cap-capnya kadang dicopot pas lebaran biasanya nah BHS 612 nah ini mau larang nah apalagi niatnya sombong haram Pak niatnya sombong pamer haram beda bagus lagi nih tuh lihat nih nah tuh anggapnya biasakan kita sembahyang pakai yang polos putih lebih abdul ya nabi ketujuh warnapu putih jangan ada yang gambar-gambarnya pahamlah motif-motifnya nah kenapa bisa mengganggu kehusuan nah pembawa pembawa manusia apalagi setan tidak ridah ada orang sembahyang wah bro bro lihat bro bro paham nah lihat sembahyang lihat depannya atau lihat baju corong waduh bangga dia makro lah lagi yang ke-14 as-salatu mustamilan keismali soma sembahyang ya nah istimali soma jadi bahasa kita ini sembahyang tutup seberatan kubu pian dengan pakaian ya sehingga kadang-kadang yang keluar alhamdulillah dililit atau dililit nah habis semuanya kenapa ini sembahyang dalam kubu pian seperti ini dililit baju seberatan hukumnya makro ya yang pertama jika ada sesuatu terjadi lawan i-nya i-nya kemudian tergerak pastinya kebuka telanjang jadinya nah ini pak oh ya ini ya refleks kebuka auratnya ya mampak jadi kebuka auratnya ya kebuka jadi auratnya jadi malah kemudian apa bisa membatalkan sembahyang yang mampak ya ini banyak kadang-kadang orang gak ada ngerti terus kemudian gerak tangannya kan ini susah takbir gerak-gerak susah jadi kalau menutup minimal tangan ini kebuka jadi nyaman bergerak jelas jelas nah itu makro itu terus yang kelima belas as-sadal wahwa ayyul qatar fai ridha minal janib fai yusuf bu ya al-ar ya sembahyang ridhanya dipanjangkan sampai akhirnya kemudian nyentuh ini kan mau pamer aku panjang banar punya penuh nah ini makro lihat agama islam kan kan ada nyaman dilihat adab-adabnya makro ini goyang-goyang ini makro itu subhanallah ada gak kira-kira jemaah yang itu ada gak ada gak pernah melihat ada ajarnya ada aja orang yang aneh-aneh bukannya kadang ngaji tau jadi lebih nah selanjutnya yang terakhir yang ke-16 ya al-isbal apa itu isbal ya ini wahwa an yursila thawbahu khatta yusib al-ar yaitu sembahyang yang mana sampai pakaiannya itu menyentuh di bumi jadi misalnya apa celana sampai nah ini nutup ini gamis nah ini jadi di atas apa sampai di bawah kakinya nah sampai menyapu di lantai faham tanya bahasa kita sarung misalnya ketutupan ini batisnya sampai yang penting menyapu di lantai makanya ada sebagian orang-orang ya kan ini sembahyang ya ini di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang jadi kita minimal disunahkan itu mata kaki kelihatan jadi makanya ada sebagian orang-orang saudara kita nyinkrang nyinkrang ini ini dalilnya nah RCT apa RCT apa ada orang yang ingat RCT rombongan celana tinggi nah ini dalilnya itu ada hikmahnya kenapa kita kemudian dimakruhkan ya jika niatnya huyala huyala itu sombong huyala itu sombong hukumnya haram karena makruh lagi karena apa bahari pakaiannya orang-orang yang pembesar pembesar itu raja-raja coba pakaiannya itu menyapu bumi jubanya jadi kita agama Islam Nabi Muhammad AS kadang handak umatnya menyerupai orang-orang yang sombong orang-orang yang lebih berlebihan daripada orang-orang kadang beriman jika tujuannya kesombongan kadang makruh lagi haram baik dalam sembayang maupun di luar sembayang akan tetapi jika kemudian kadang ada maksud sombong hukumnya makruh baik dalam sholat maupun di luar so sholat makruh nah ketika Nabi menjelaskan seperti itu itu kemudian bisa dapat ancaman neraka orang dengan pakaian-pakaian seperti itu menyerupai orang-orang yang kadang beriman orang-orang kafir orang musrikin orang munafikin akhirnya ketakutan saya nama Bukhara Siddiq nah ketakutan si Din karena si Din itu orangnya kurus jadi setiap pakai baju pasti turun ya Rasulullah apakah termasuk ulin juga ya Rasulullah nah langsung Nabi menjelaskan itu bagi mereka-mereka yang ada niatan besan pamer dan kesombongan dia kan kadang masuk nah ini jadi hukumnya makruh makanya kadang-kadang ada orang ngata-ngatai kita ini apabila niatnya ada kesombongan yang haram tapi kalau ada kesombongan ya sepertinya Mas Enak Bukhara Siddiq kalau dikatakan neraka karena memang sudah badan si Din seperti itu dan kadang-kadang tujuan hendak kesombongan diiket ya tetap turun karena habis badannya kurus alhamdulillah nah itu ngarahnya Isbel ya ya bagus saja kalau seandainya Pian misalnya apa tapi jangan cingrang-cingrang minimal apa-apa mata kaki kelihatan jadi Pian mengikuti sunnah tapi kalau seandainya Pian mencetupan ya enggak masalah selama itu Pian keadaan niatan sombong itu Pian hukumnya makro aja makro ya 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 Alhamdulillah tuntung sudah episode kedua daripada hal yang dimakrukan dalam sholat yang pertama semalam sudah selesai tuntung masalah tempat-tempatnya wah ya ini keadaannya ada nombor 16 insyaallah minggu duduti kita akan menjelaskan lagi kemakruan yang ketiga dilihat daripada bertentangan atau meninggalkan sebagian sunnah-sunnah yang disunakan dalam sembahyang ikuti terus episode-nya ya dan kadada selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati